Hai mana ceritamu kantong serpen yaitu kantong serpen ini seperti biasa wabeng akan mengawali dengan pertanyaan cerita tentang pengalaman Bardi yang bermain di Taman Pekunceh anak teman Pekunceh video-video anak-anak nanti pas akhirnya nanti dibatuhin juga hasil-hasil banget saya sangat memenangkan saya sangat memenangkan skatbot di Taman Pekunceh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat belajar hari ini anak-anak Masih Alhamdulillah Kejahatan hari ini anak-anak kita akan belajar tentang cerita pendek Cerita pendek tentu akrab dan familiar di kehidupan anak-anak Anak-anak mari kita menyemangati diri kita sendiri dengan sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan Siap ya? Siap Mari kita menyanyikan Satu, dua, tiga Berada senang, bermain senang, kekuat apapun aku senang Membaga senang, kekuat apapun aku senang Baik kan anak-anak kita akan belajar tentang cerita pendek Surat apapun aku senang, kekuat apapun aku senang Membaga senang, kekuat apapun aku senang Buat foto pengalaman pribadi, pengalaman pribadi, pengalaman baik di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya adalah membuat video aktivitas sehari-hari. Bukankah tidak terlalu panjang lebar, bisa saja cukup 1 menit, maksimal 3 menit. Selanjutnya adalah kalian upload di TikTok, Instagram atau Youtube. Sudah mengenal platform TikTok? Sudah. Instagram? Sudah. Sudah. Selanjutnya adalah kalian membuat cerita pendek dengan multi-moda. Multi-moda artinya kalian bebas mengekspresikan diri dengan cara rapat, mungkin saya bisa menerjemahkan pengalaman hidup sehari-hari dengan poster, cerita pendek, puisi, ataupun gambar yang lainnya, maupun dengan emoji. Siap ya? Selanjutnya adalah kalian refleksi diri caru pangkali hasil kegiatan pembelajaran ketika terkait dengan materi cerita pendek. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Agong akan melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan kalian dalam pembelajaran. Saya sudah mengetahui kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini, silakan kalian untuk mengisinya hari ini agar Bu Agong bisa mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian terkait dengan cerita pendek. Oke, silakan siap ya? Siap! Bu Agong memiliki kantong serpan, yaitu kantong serpan itu seperti biasa, Bu Agong akan mengawali dengan pertanyaan, Adek Simba, ya. Adek Simba ini untuk menjalankan beberapa unsur intrisif, yaitu tema, toko, penokohan, alur, latar, amanah, suhu, bertanggang, gaya bahasa. Tunggu kalian adalah, nanti kalian akan memilih beberapa tempat yang sudah tersedia, dan nanti kalian akan saling bercerita dengan teman-teman ketika cerita kalian menginspirasi dan apresiasi terhadap kehidupan pengalaman pribadi, maka silakan kalian untuk menuliskan apresiasi di bintang-bintang ini. Paham mana anak? Mari kita coba untuk berkompetisi, untuk menemukan serpan yang sudah Bu Agong sampaikan di kantong serpan ini, siapa yang berani unjuk diri? Iya, semangat. Oke, mas yang di ujung sana, silakan. Terima kasih. Semangat adalah penari barang saya. Teman-teman, tadi saya juga menceritakan, siapa toko utama di cerita tersebut? Adna. Adna. Di mana latar keempat tersebut? Di kelanteng cuti. Ya, oke. Baikkan anak, itu tadi temanmu ada yang menyatakan bahwa ceritanya ini sudah kalian pahami atau belum? Ya. Ya. Tadi sudah ditanyakan siapa toko utamanya? Disampaikan siapa tadi? Oleh PP. Iya. Arjuna ya? Ya. Selanjutnya, di mana lokasi kejadiannya? Di kelanteng cuti. Iya. Kelanteng cuti. Kelanteng cuti keong, itu ada di bagian utara kota Pasuruan, dan itu adalah tempat peribadatan bagi kaum Konghucu. Begitu ya. Silahkan kalian memberikan apresiasi di kantong cerpen. Siapa yang mau memberikan apresiasi? Tunjuk cari. Ya, oke. Mbak yang sebelah kiri saya, silahkan. Ya, bagus. Silahkan untuk yang kedua. Silahkan, Mas. Iya. Mau bintang yang mana yang mau kalian beri kepada temanmu? Ya, beri aplaus anak-anak. Aplausos. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. 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 saya akan aku pergi ke tempat wisata ini supaya liburan sampai belajar saya hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia tetap berbalik anak-anak ini membuat video-video yang ini adalah video-video dari anak-anak nanti hasil kerjakan ini adalah sepen, kosong, kulis ini, mau buka bapak-bapak yang lain ini menurut saya ini sangat modern sekali dan saya juga terinspirasi dari pembelajarannya saya bisa dibembing untuk buat di apa ini record ini juga jadi ini di sini nanti hasilnya anak-anak bisa diparkot masing-masing siap Androidnya di HP anak-anak ini nanti langsung muncul video-video anak-anak nanti pada akhirnya nanti dipakotin juga untuk berpotnya dipakai pakai kaki airmole kaki airmole siap ya buka siap iya bagus sekali terima kasih ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.